Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Tapi pun salam sehat Hari ini tanggal 29 Mei 2020 Saya akan menyampaikan informasi situasi terkini Provinsi Lampung Dalam hal pandemi global COVID-19 Orang dalam pemantauan saat ini Provinsi Lampung berjumlah 3.168 orang Dimana yang masih dalam pemantauan berjumlah 52 orang Yang sembuh dari pemantauan selama 14 hari 3.109 orang Dan yang meninggal dalam status ODP ada 7 orang Pasien dalam pengawasan Saat ini Provinsi Lampung mempunyai pasien dalam pengawasan berjumlah 104 orang Dimana yang masih berada di ruang isolasi beberapa rumah sakit ujukan Yang ada di Provinsi Lampung sejumlah 12 orang Dan yang sudah sembuh dari PDP Tapi negatif hasilnya sebagai COVID ada 71 orang Dan yang meninggal dalam status PDP berjumlah 21 orang Untuk kasus terkonfirmasi positif Saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 131 orang Dimana ada penambahan kasus positif berjumlah 13 orang Yang masih jerawat di ruang isolasi berjumlah 65 orang Yang meninggal dalam status terkonfirmasi positif Ada 11 orang Yang sembuh ada 55 orang Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi Tentang yang pasien konfirmasi positif Pasien konfirmasi positif berjumlah 13 orang Dimana yang berasal dari Bandar Lampung ada 8 orang Berasal dari Lampung Tengah 1 orang Berasal dari Metro 1 orang Berasal dari Lampung Selatan ada 2 orang Tapi yang satu sudah meninggal Terkonfirmasi positif Dan dari Tanggamus 1 orang Pasien kami nomor 119 dari Lampung Tengah Merupakan orang tanpa gejala Tapi konfirmasi positif Pasien nomor 120 laki-laki dari Metro Juga merupakan orang tanpa gejala Dari Metro Dan pasien kami nomor 121 17 tahun wanita Dan di Lampung Selatan Saat ini lagi dirawat di salah satu ruang isolasi Di rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung Selanjutnya pasien nomor 123 Laki-laki dan Tanggamus Juga merupakan orang tanpa gejala Pasien kami nomor 124 Umur 58 tahun laki-laki Alamat Bandar Lampung Juga merupakan orang tanpa gejala Pasien nomor 105 Juga merupakan orang tanpa gejala 52 tahun laki-laki dari Bandar Lampung Pasien 126 Laki-laki 51 tahun Alamat Bandar Lampung Juga merupakan orang tanpa gejala Dan pasien nomor 127 Juga merupakan orang tanpa gejala Laki-laki 36 tahun Alamat dari Bandar Lampung Pasien nomor 125 Perempuan 25 tahun Alamat di Bandar Lampung Juga merupakan orang tanpa gejala Selanjutnya pasien nomor 129 Perempuan 32 tahun Alamat Bandar Lampung Juga merupakan orang tanpa gejala Pasien nomor 130 Pasien nomor 131 Pasien nomor 131 Perempuan 44 tahun Bandar Lampung Juga merupakan orang tanpa gejala Selanjutnya pasien yang terkonfirmasi positif Pasien nomor 122 67 tahun Laki-laki dari Lampung Selatan Saat ini sudah meninggal dunia Dan pemulasaran jenazah dilakukan secara COVID-19 Selanjutnya ada juga PDP yang meninggal 40 tahun 40 tahun laki-laki dari Bandar Lampung Yang bersangkutan juga merupakan perjalanan dari Jakarta dan Lombok dari NTB 27 Mei mengeluh demam batuk sakit tenggorokan sesak nafas dan ronsen peniak-meniak bilateral Tanggal 28 Mei Dilakukan swab pertama Saat ini masih menunggu hasil Dan tanggal 28 Mei juga Yang bersangkutan meninggal Pemulasaran jenazah dilakukan secara COVID-19 Pasien kami yang sembuh Yaitu ada 4 Pasien nomor 61 Perempuan dari Metro 61 tahun Pasien nomor 44 65 tahun Laki-laki dari Wai Kanan Pasien nomor 58 Laki-laki 36 tahun dari Wai Kanan Dan pasien nomor 62 25 tahun Laki-laki dari Lampung Barat Demikianlah berapa hal yang dapat kami sampaikan Untuk situasi terkini Pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Rampung Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga Bahwa kita bersiap-siap untuk Suatu keadaan yang namanya New normal Dimana Dalam keadaan new normal nanti Lifestyle kita harus berubah Yang mungkin biasa tidak memakai masker Kita harus selalu Menggunakan masker Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin Atau juga dengan hand sanitizer Dan juga jika kita ingin bersosialisasi Jaga jarak Minimal 1 meter Karena tentu saja pandemi kapan berakhir Kita tidak pernah tahu Tapi kehidupan kita tetap harus berjalan Dan untuk melakukan new normal juga diperlukan kajian epidemiologi Dan kami sudah melakukan suatu kajian epidemiologi Setelah melihat dari jumlah penduduk Jumlah tempat tidur, rumah sakit Juga beberapa hal yang lain Mungkin kalau kita akan menguji coba New normal yang ada di Provinsi Rampung Keluar dua daerah Yaitu Kabupaten Triusemu Dan Kota Metro Walaupun Ada dua daerah di Provinsi Rampung Yang masih hijau Dalam arti belum ada pasien yang positif Yaitu Bersunci dan Rampung Timur Namun dalam kajian epidemiologi Dari beberapa hal tadi yang saya sampaikan Keluar dua daerah Yaitu Prinsenwu Dan Kota Metro Demikian yang dapat saya sampaikan Jangan aneh Tetap berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan Kepada masyarakat Rampung seluruhnya Wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih